Karena di negeri tercinta ini banyak sekali, sebuahnya bahkan ribuan pasal di dalam suatu klausul regulasi antar kementerian atau antar lembaga yang tumpang tindih. Sehingga seseorang atau suatu usaha yang melakukan investasi itu banyak sekali hambatannya. Tapi dalam konteks ini kita tidak mengutamakan orang berusaha atau investasinya, bukan. Tapi yang kita pikirkan dari Kemenager, dampak dari investor masuk tentunya akan ada penyerapan lapan kerja yang luar biasa. Biarpun di satu sisi dihubungkan, kayaknya TKA juga marah. Tetap harus ada screeningnya, tetap harus ada regulasi, aturan, mengatur level apa, jenjang apa, perselatannya apa juga sangat ketat. Kita bukan pro-pengusaha, bukan. Kita harus adil antara pekerjaan dan pengusaha. Tapi di satu sisi, kami Kemenager harus mempertahankan jangan sampai pengusaha patah kabur ke negara lain karena merasa betik di dalam negeri, karena juga penggurannya menumpuk. Nah, yang menarik adalah saat ini justru penolakan hadir di tengah-tengah unsur masyarakat. Nah, kira-kira strategi apa nih Kemenager untuk menyikapi penolakan, bahkan sekarang penundaan di DPR untuk diskusi menekong di Buslaw Cipta Kerja? Jadi, yang pertama terlebih dahulu terkait dengan penolakan hadir. Memang orang kalau tidak kenal, maka sudah alergi dulu. Tak sayang ya, tak kenal tak sayang. Biasa itu dimanapun berada. Yang kedua, sebetulnya kami akan memikirkan di era saat ini ke depan. Kebetulan mohon maaf, yang menolak itu justru pekerja yang existing. Tapi beliau mohon maaf, jangan-jangan juga tidak memikirkan anak susu mereka yang nanti akan masuk ke dunia kerja. Jadi, setiap tahun itu ada akumulasi 9,0.05 juta orang menganggur. Ini butuh pekerjaan. Nah, kami mohon kepada rekan-rekan yang tergabung dalam serikat pekerja, jika buruh, tolong juga dipikirkan. Jangan memikirkan, saya sudah kerja 8 jam di perusahaan A. Nah, kami punya kiat, Anda ingin tetap bekerja atau bekerja tetap? Kalau tetap bekerja, ya kita ikuti paradigma. Saya bekerja tidak harus di perusahaan kongguan, ya boleh pindah ke... Ke semua perusahaan industri lain. Boleh ke Gujir, boleh ke Dunlop, kemanapun. Tapi yang penting dijamin perlangsungan untuk bekerja. Tapi kalau saya sudah bekerja di kongguan, harus kontrak, monotet kontrak. Nah, padahal di satu sisi, contohnya perusahaan Boeing di Amerika. Dia mengontrak Nurtanio untuk membuat baling-balingnya saja. Atau kalau iPhone itu ternyata jadi iPhone itu ada berupa pusat pintur. Iya, betul. Dan berupa penegara malahan. Kalau seandainya karyawan Nurtanio minta jangka tetap, padahal Nurtanio dikontrak cuma 8 tahun oleh Boeing. Kan nggak mungkin. Maka sekarang karyawan tetap anak kota sudah berubah mindset. Dan lusana baru yang 9,05 itu harus kita akomodir. Untuk bisa membuat rasa nyaman terhadap pengusaha untuk melakukan terus investasi ke Indonesia, kira-kira ada strategi khususnya? Nah, kalau perusahaannya ke depan, tentunya dengan undang-undang cipta kereta sudah kasihanya, pekerja tidak dirugikan, pengusaha nyaman. Tapi kan naiknya belum. Saat ini kebetulan di era COVID, kita melakukan banyak relaksasi. Karena kami pun sedikit pesimis apabila di era new normal, perusahaan aktif lagi. Tapi belum tentu yang dirumahkan gambir lagi. Kan katakan di PHK, misalnya kayak contohnya Giant di Depok, misalnya. Katakan seribu orang di PHK atau tegak seorang di PHK. Kan kalau hidup lagi, ngambilnya bertahap. Tidak mungkin semua langsung ditarik. Nah, lainnya kan nunggu. Nunggu apa? Nunggu kepastian. Nah, di satu sisi berbicara terkait drama COVID, di PHK sama dirumahkan itu lebih nyaman di PHK. Kan di PHK ada kepastian dasar hukumnya. Kalau dia tidak puas, bisa banding sampai ke pengadilan, berusaha berburuan. Tapi kalau ini karena perusahaannya, kondisinya tidak ada tamu hotel, kamu di rumah kan nanti diambil lagi. Kalau tidak kan jadi... Jadi, malah tidak pasti ya kondisinya. Masa kepercayaan ketengah akan lebih banyak mendampingkan para pekerja yang berbicara dan berumahkan untuk berusaha mandiri. Kita kasih pelatihan gratis, kita kasih modal untuk sementara, sempat ini nunggu dipanggil kembali. Sebenarnya, seberapa penting dukungan masyarakat terhadap keberhasilan dari Omnibus Law Cipta Kerja ini? Kalau diukur. Dukungan masyarakat? Iya, seberapa penting ke dukungan masyarakat? Dampak dari Cipta Kerja ini kan akan berpengaruh kepada perputuran perekonomian. Niat, daya, beli, dan semuanya akan berpengaruh ke sana. Nah, kami berpikir misalnya, kalau perusahaannya tidak kerasan terus pada cara bertahap meninggalkan Indonesia, pengangguran kan juga akan... Semakin tinggi. Contoh kecil yang perusahaan dari lokasi dari Tangerang, dari Kerawang, pindah ke Jawa Tengah karena mengejar UMN yang lebih rendah, itu pun ada pengangguran baru. Karena belum tentu mau dengan perusahaannya pindah ke Kendal, orang Kerawang juga ikut lagi, tidak akan dari kerjaan lain. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap ekosistem kehidupan sehari-hari karena banyak sekerja ekonomian. Nah, dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, dengan pengaturan baru, semuanya pikiran kajian kem nager tentunya. Si pengusaha akan nyaman, pekerja pun tetap terlindungi. Karena mereka khawatir, itu kan tidak terlindungi. Nanti bilang haknya ini, itu nggak ada miskomunikasi. Miskomunikasi. Justru semakin terlindungi gitu ya. Silahkan diskusi bareng. Kalau memang pemerintah kilaf mengingkari pelindungan, kita siap di peta komplik, siap dikasih masukan. Karena setelah kita kaji dengan peruat tim akademisi, tentunya dengan Cipta Kerja malah melindungi pekerja. Biar pun mereka tetap nggak terima. Wah, nggak mungkin ini pemerintah akan mencarikan pekerja nih. Jadi, harapan pemerintah ternyata kem nager di sektor vokal koe di pemerintah kerjaan, tentunya sangat-sangat merindukan adanya suatu regulasi seluruh sektor. Terkait di dalamnya juga menyangkut kerjaan karena juga tentunya kalau ada satu sektor tidak terjahit dengan kerjaan. contohnya, kan sektor satu menyangkut tanah agar, sektor dua menyangkut misalnya investasi. Katakan maunya rekan-rekan udah cipta kerja itu hanya nager saja. Maka nager minta dikeluarkan sendiri. Nah, kalau nggak ada investasi masuk, kamu mau kerja di mana? Tetap masuk. Semua terjadi. Nah, kita kurang disadari dari rekan-rekan. Harapan kami tolong melihat suatu objek dengan dari satu dimensi. Artinya bahwa sektor ketenak kerjaan, rekan-rekan pekerjaan, rekan-rekan pekerjaan, sektor pekerjaan, tidak bisa lepas dari investasi. Tapi jangan diartikan pemerintah pro-pengusaha, tidak. Karena tanpa pengusaha pun nggak ada pekerjaan. Iya. Tapi pemerintah, apalagi mereka harus adil duduk di tengah-tengah antara kepentingan pekerjaan terakomodir, kepentingan pengusaha terakomodir, biarpun kenyataannya pertentangan. Pengusahaannya mau menuju ke utara, kecina kerjaan, malah tercapai-capai karena kecuali agak searah. Iya, betul. Kita harus duduk searif mungkin. Kami berharap agar rekan-rekan yang belum bergabung ke dalam tim yang membuat persandingan untuk masukkan dalam rangka mempasti panja DPR nantinya, silahkan menyampaikan aspirasi bergabung secara kepala dingin karena kita welcome kok. Kita pemerintah kan jangan didimusui. Kita semuanya saudara. Malah justru pemerintah itu sebagai fasilitator ya. Apa maunya kemarakan, kalau menakar kebijakannya salah, dikritisi. Tapi Tuhan harus duduk rusak. Ketujuan datang kita duduk bareng sampai akan terakomodir. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.